Intro Hai semuanya, saya berkesempatan lagi nih untuk nge-review proyek dari Bricka. Bukan gimbal, tapi sesuai di judul video kali ini, saya akan nge-review sebuah kamera webcam yang namanya Bricka B-Vision R1 yang harganya bisa dibilang lumayan, 900 ribuan, hampir sejuta. Tentunya bukan cuma saya saja, tapi teman-teman juga pastinya penasaran sebenarnya bagaimana kualitas dan apa sih kelebihan dari kamera webcam yang satu ini. Saya kasih tahu satu hal, fitur yang paling diunggulkan adalah fitur Smart Auto Tracking ya teman-teman. Ikutin terus videonya, saya Kadek balik lagi di channel Haidek. Intro Kita lihat dulu untuk kelengkapan di paket pembeliannya. Di sini kita mendapatkan unit webcam, mini tripod, lalu sebuah amplop yang di dalamnya ini ada buku manual dan kartu garansi yang masa berlakunya selama satu tahun teman-teman. Nah, untuk bentuknya sendiri, kamera webcam-nya seperti ini teman-teman. Intro Oke, dengan panjang kabel sekitar 1 meter, dan ini kabelnya juga gede dan tebal banget. Nah, selain bisa dipasang di atas monitor, ini juga bisa dipasang di atas meja, karena kita dikasih mini tripod, jadi tinggal dipasang saja seperti ini. Intro Kemudian untuk spesifikasi kamera webcam-nya, kalian bisa perhatikan di sini. Katanya resolusi kamera ini sudah 1080p, dengan super wide dynamic range. Yang artinya memiliki kemampuan dalam menangkap detail cahaya gelap dan terang. Dan karena webcam-nya ini ada fitur auto tracking-nya, bisa dilihat juga untuk horizontal angle-nya bisa sampai 350 derajat. Vertical angle-nya bisa sampai 120 derajat, teman-teman. Intro Nah, tanpa basa-basi lagi, sekarang saya akan tunjukin cara pemakaian dan bagaimana kualitas gambar menggunakan kamera. Ini adalah kamera webcam BPCN R1 ini. Jadi untuk cara pakai kamera webcam ini benar-benar gampang banget, teman-teman. Kita tinggal pasang kamera webcam-nya di atas monitor seperti ini, ataupun di atas meja tentunya kalian bisa nantinya. Dan jangan lupa dicolok, nanti kameranya akan ada dua lampu yang menyala. Ada lampu berwarna biru dan berwarna merah. Sekarang tinggal satu langkah lagi, kita buka aplikasi kamera di PC. Jadi aplikasi kamera bawaan Windows yang tidak perlu kalian install, tinggal dibuka saja. Tapi sebelum saya buka aplikasi kameranya, saya mau jelasin dulu. Jadi di sini saya cobanya di dalam ruangan, dengan pencahayaan natural yang masuk dari jendela yang ada di depan saya sekarang ini, atau di sebelah kiri monitornya, dan tanpa menggunakan penerangan atau lampu tambahan ya. Oke, kita akan lihat. Sekarang saya akan buka dulu aplikasi kamera yang ada di PC. Nanti teman-teman bisa nilai sendiri bagaimana kualitas gambar. Dan juga nanti kita akan tes juga microphone bawaan dari kamera webcam-nya. Dan tentunya teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana fitur auto-tracking dari kamera webcam ini. Ini saya akan buka dulu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi setelah kita membuka aplikasi kameranya, PC atau aplikasinya sudah langsung mendeteksi kamera webcam yang kita pasang ini. Dan nantinya di kamera webcam-nya akan menyala satu lampu tambahan, yaitu berwarna hijau. Jadi ada tiga lampu yang menyala. Lampu hijau, biru, dan merah. Nah, ini saya akan tekan dulu tombol merekam. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Seperti ini kualitas gambarnya. Dan kalau teman-teman perhatikan juga, ternyata lensa kamera dari webcam ini menggunakan lensa wide. Yang bisa kita lihat jangkauannya lumayan luas. Dan sekarang ada baiknya, saya akan lepas microphone yang saya pakai, yang saya hubungkan ke kamera utama. Saya akan lepas, nanti teman-teman juga bisa dengerin bagaimana kualitas microphone bawaan dari kamera webcam ini. Saya akan lepas dulu. Begini kualitas gambar, dan juga kualitas suaranya. Teman-teman bisa dengerin sendiri. Ini berjarak kurang lebih setengah meter. Oke, untuk fitur auto trackingnya juga bekerja dengan baik. Jadi ini bukan cuma untuk face tracking, tetapi setiap gerakan juga kameranya akan mengikuti. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini bener-bener pengalaman yang baru buat saya, karena ini pertama kalinya saya nyobain kamera webcam yang bisa auto tracking seperti ini. Jadi ini bener-bener keren banget. Oke, coba saya akan berdiri. Oke, teman-teman bisa dengerin juga suaranya. Ini mungkin jaraknya, oke, ini jaraknya 1 meter. 2 meter. Begini kualitas suaranya. Sekali lagi, ini berada di dalam ruangan dengan kondisi di luar yang tidak terlalu cerah. Kadang ada cahaya, kadang tidak. Kadang agak-agak mendung di luar sana. Jadi, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Bagaimana kualitas gambar, bagaimana kualitas suara, dan juga fitur auto tracking-nya ini, teman-teman bisa lihat, lumayan bekerja dengan baik. Nah, saya rasa cukup. Nah, teman-teman sudah bisa lihat sendiri. Kalian bisa nilai sendiri bagaimana kualitas gambar, bagaimana kualitas suara menggunakan microphone bawaannya, dan juga bagaimana fitur auto tracking-nya bekerja. Tentunya ini bukan cuma untuk kalian yang suka live streaming. Ini bakalan pas banget buat teman-teman yang suka melakukan aktivitas presentasi online, ataupun memberikan video pembelajaran online. Selain kalian mendapatkan kualitas gambar yang baik, dengan fitur auto tracking-nya akan bermanfaat banget, kalau kalian bergerak ke kiri dan ke kanan, kamera webcam-nya akan mengikuti arah gerakan yang kalian buat. Nah, sekarang saatnya saya tunggu komentar kalian di bawah. Tinggalkan pendapat kalian, kritik dan saran, apapun itu, kalian bisa tuliskan saja di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk membeli kamera webcam ini, tentunya link pembelian sudah saya taruhkan di deskripsi di bawah. Mungkin itu saja video saya kali ini, mengenai kamera webcam Brica BVCN R1. Jangan lupa, bantu like dan share video ini kalau memang bermanfaat. Terima kasih banyak sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax